Bank CYMB Niaga TBK berencana menerbitkan obligasi sebesar 2 triliun rupiah. Obligasi itu merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 3, Bank CYMB Niaga dengan total target dana 6 triliun rupiah. Perseruan berkode saham BNGA itu menawarkan 3 seri obligasi dan 1 seri obligasi subordinasi. Obligasi seri A memiliki nilai pokok 276 miliar rupiah dengan tenor 1 tahun dan suku bunga tetap 6,5 persen. Obligasi seri B dengan nilai pokok 1,07 triliun rupiah dengan tenor 3 tahun dan suku bunga tetap 7,55 persen per tahun. Obligasi seri C memiliki nilai pokok 481 miliar rupiah, tenor 5 tahun dan menawarkan suku bunga tetap 7,8 persen per tahun. Sementara untuk obligasi subordinasi menawarkan suku bunga tetap 8,05 persen dengan tenor 5 tahun. Berdasarkan pengumuman kustodian Sentral Efek Indonesia, obligasi CYMB Niaga akan mencatatkan obligasi itu di Bursa Efek Indonesia pada 20 Desember 2019. Penjamin pelaksana emisi obligasi itu adalah BCA Sekuritas, CJS CYMB Sekuritas, Indonesia Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Terima kasih.